ya ya Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah klik video ini simak sampai habis mungkin aja ada satu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video aku ini ya nah ini tuh aku lagi di kampung ini tepatnya hari Idul Adha gitu ya hari pertama yang pastinya Masya Allah jadi aku mudik ke kampung ya tapi aku sama keponakan aja karena suami kerja job siang gitu jadi beliau gak ikut saat aku mudik ke kampung tapi deket juga sih dari kampung ke tempat suami nah ini tuh aku lagi bersihin lemari ini ya teman-teman karena lemari ini tuh bubuk kan kayak gitu ya banyak bubuk-bubuk kenapa aku bersihin lemari ini karena aku mau naruhin pakaian aku juga dan pakaian keponakan ada beberapa pakaian keponakan di tempat kita kita bawa kesini karena memang gak dipakai lagi jadi buat adiknya gitu ya yang masih keponakan juga ya karena adiknya keponakan ya keponakan aku ya teman-teman ini lemari udah lama banget ya teman-teman dan itu ada TV TV itu gak hidup lagi karena enggak sih rusak cuma lessivernya aja yang rusak ini tuh aku lihat-lihat apa sih isinya dan itu tuh apa kayak perancisan gitu ya teman-teman transmanan ini aku lap-lap lagi lemarinya ya teman-teman ini tuh bukan lap basah lap kering aja aku tuh ngelapnya apa biar serbuk-serbuknya itu bersih gitu loh teman-teman meskipun gak bersih-bersih banget ya seenggaknya sih bisa naruhin baju gitu jadi hari ini aku itu sebenarnya lagi demem ya teman-teman jadi kayak mau berangkat atau enggak gitu ya tapi aku usahain berangkat ya karena sudah bilang juga mau berangkat ke kampung gitu dememnya ini tuh mulai hari kemarin jadi badan aku itu kayak pegel-pegel gitu loh teman-teman lindu gitu dari tangan, dari kaki sampai ke paha gitu ya enggak tahu juga kenapa ceritanya juga aku ini enggak mandi ya teman-teman tadi pagi enggak mandi sampai sekarang pun belum mandi ya karena itu, karena aku itu panas-panas gitu badan aku ya jadi aku belum sanggup mandi nah ini aku lagi susun-susun pakaian kita tadi ya teman-teman itu lemarinya enggak bisa ditutupin dengan benar lagi jadi harus diganjil gitu loh teman-teman ya ini rumah-rumah jadul banget ya rumah panggung kalau rumah orang dulu mah gini ya rumahnya kebanyakan panggung dan juga apa ya kayak karpet ini tuh udah lama banget ya teman-teman Masya Allah dari aku kecil pokoknya dari aku ingat umur berapa karpet yang di depan yang merah tadi yang sudah ngeletek-ngeletek ya sudah ada gitu ini yang jadi kameramin mendadak keponakan aku ya teman-teman apa aku itu enggak bawa tripod karena rencananya memang enggak buat video ya karena aku itu kayak enggak bisa gerak gitu loh teman-teman Alhamdulillah nyampe rumah kampung disini gitu aku itu kayak keringetan kayak seger lagi gitu loh teman-teman cuman memang aku belum mandi memang beberapa hari ini aku itu enggak upload video ya teman-teman ada stop video satu gitu cuman aku enggak edit belum edit karena memang ya males banget lesuh gitu ya teman-teman apalagi untuk nyimak video-video kalian sekalian semuanya aku itu kayak susah banget gitu ya pengennya rebahan tiduran aja gitu insya Allah deh nanti aktif lagi nah ini aku lanjut mau beresin selimut gitu ya terus ada bekas saja ada bekasnya tas aku yang baru nyampe tadi ya pokoknya masih berantakan aku dateng di rumah sini tadi tuh lagi rame banget ya teman-teman yang ayu aku ya terus ada teman-teman yang keponakan juga pokoknya lagi rame tadi tapi enggak aku rekod oh iya teman-teman lagi apa nih lagi nyimak video aku lagi santai kah rebahan kah atau lagi beraktifitas boleh di share di kolom komentar ya lagi apa itu ibu aku ya teman-teman beliau itu apa ya kayak struk gitu ya enggak bisa jalan gitu kalau mau ke kamar mandi tempat pemandian gitu ya dianterin di gendong enggak tahu di papah gitu loh teman-teman ya disitu beliau enggak pakai hijab karena memang udah lansia juga ya jadi enggak apa-apa alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya teman-teman jadi enggak apa enggak takut kehujanan atau mendung gitu ya alhamdulillahnya sih cerah gitu ya masya Allah ini aku lagi lipat-lipat selimut atau kain-kain apa gitu ya teman-teman terus Gordon di belakang aku itu udah jadul banget udah lama banget pokoknya dirumah ini tuh serba jadul ya teman-teman masya Allah dirumah ini tuh kayak enggak ditungguin gitu loh teman-teman cuma ada ibu aku aja jadi ayu aku itu kalau mau mandiin ibu ya dia ke atas gitu kalau mau makan ya dianterin makanannya gitu aja sih jadi ayu aku sama kakak dan keponakan dua ya tidurnya di bawah yang tidur di atas cuma ibu aku bilangnya emak ya teman-teman kalau ibu disini tuh emak oh iya aku mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support aku sejauh ini dengan subscribe like komen dan share video aku masya Allah semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya dipermudah segala urusan baik dunia maupun akhirat buat yang nonton gak komen terus yang komen gak punya channel masya Allah pokoknya terima kasih banyak ya tanpa terkecuali terus yang baru nemu video aku salam kenal ya jangan lupa dukungannya di subscribe like komen dan share video-video aku ya teman-teman dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya jadi saat aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan nah ini aku lagi beresin ya tas ya tas aku tadi loh teman-teman terus ini ada kain aku beli kain tadi dua untuk kado keponakan keponakan juga ya yang nikah tapi keponakan udah jauh gitu bukan kandung ya kainnya itu satu seratus ribu dan yang satunya lagi seratus dua puluh lima ribu itu asli dari Jawa kata Simbah tadi ya jadi sekalian bantu-bantu dia juga ya ini ayu aku lagi nyapu ya teman-teman jadi beliau sudah duluan pegang sapu jadi ya sudah beliau juga yang nyapu ya aku cuman medioin aja nah ini karpet yang aku bilang tadi ya teman-teman Masya Allah karpet ini itu sudah lama banget terus itu ada kasau ya kalau kita bilangnya lanjut ini aku mau pindahin toples-toples kuenya ya teman-teman ke meja yang satunya karena meja yang agak tinggi ini aku mau taruhin di dekat lemari karena kita mau naruhin kipas kipasnya itu pendek kabelnya jadi mungkin aja sampai gitu kalau kita pakai meja yang agak tinggi tadi itu pakai kursi kursinya itu gerak-gerak aja gitu loh teman-teman licin juga ya itu ada Gucci ya Gucci itu legend banget aku tuh pengen banget bawa satu Gucci gitu cuman kalau di tempat aku tempatnya kecil jadi bingung mau taruhin dimana ya teman-teman insya Allah deh kalau tempat baru kalau ada tempat yang lebih luas lagi nantinya kita bawa ya dari kampung aku seneng banget Gucci-Gucci kayak jadul gitu ceritanya tadi itu kan mau naruhin kipas ya ternyata kipasnya itu dibawa keponakan yang paling bontot ke bawah aduh Masya Allah nah ini udah ada lagi ya kipasnya oke kita taruhin dan Alhamdulillah sampai cuman rada kayak kurang pas gitu loh teman-teman jadi aku ganjelin pake ini Gucci pake Gucci-nya pun bagus pas gitu ya cuman rada licin jadi kipasnya itu gerak-gerak oke mungkin ini aja ya teman-teman video singkat dari aku Masya Allah semoga bermanfaat semoga terhibur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati